Intro Praktik Klinik Surat Sakti Ditulis oleh Martin Sitompul dari Historia.id Nurin Waki S. Hendro Winoto Dikenal sebagai penulis bermacam buku biografi Pria berusia 64 tahun itu tak menduga Akan menemukan lembar supersemar yang semula disangkanya asli Saat napak tilas kepetilasan Majapahit di Surabaya pada 2012 Kepentingannya hanyalah penelitian untuk penulisan bukunya bertajuk Kitab Emas Wali Songo Saat meriset, Nurin Waki bersua dengan Indra Musafah Teman lamanya semasa SD seruni di Surabaya Perhatian Nurin Waki terusik tatkala Indra Anak juru kunci petilasan itu memperlihatkan sesuatu padanya Dia, Indra, menunjukkan kepada saya Ikiloh, supersemar Ayahnya Indra itu bernama Ahmad Musafah Tutur Nurin Wah Menurut Nurin Wah, Ahmad Musafah bekerja sebagai pegawai Pemda Jawa Timur Namun dia juga dikenal sebagai paranormal Kabarnya, Ahmad Musafah adalah orang kepercayaan Soeharto untuk meruat benda-benda yang diserahkan oleh Presiden RI kedua itu kepadanya Lebih jauh, kata Nurin Wah, surat yang didapatnya ditemukan di dalam makam Yang ditengarai sebagai pusara Panglima Majapahit yaitu Pangeran Yudho Kardono Surat itu tersimpan dalam figura kecil yang berada di balik gapura makam Menurutnya, Soeharto percaya betul pada kekuatan Panglima tersebut Secara simbolik, Pak Harto lebih percaya hal-hal spiritual daripada para jenderalnya Demikian halnya dengan supersemar Pak Harto lebih mempercayakannya pada hal yang sifatnya transcendent daripada menyerahkannya ke arsip nasional Kata Nurin Wah yang dikenal dekat dengan adik tiri Soeharto, Probo Sutejo Nurin Wah meyakini, lembar surat yang didapatnya sebagai naskah supersemar yang otentik Alasannya, surat tersebut dipegang oleh salah satu paranormal yang pernah berfoto bersama Pak Harto, Ibutin, dan Sujono Humardani Yang disebut-sebut berperan sebagai penasihat spiritual Soeharto Secara kronologis, alur perpindahan tangan pemegang naskah asli supersemar tidak begitu panjang Tetapi syarat praktik klinik Sebagaimana direkonstruksi Nurin Wah dari Soeharto surat dibawa oleh sebuah rombongan dari Jakarta yang dipimpin oleh Sujono Humardani Ahmad Musafah menerima surat tersebut di Surabaya, lalu meruatnya di Trawulan Mojokerto Terakhir disimpan di Makam Panglima Majapahit di Petilasan Surabaya Setelah Pak Ahmad meninggal, tidak ada lagi beritanya Surat itu menjadi misterius sampai saya temukan pada 2012 ketika meriset tentang Wali Songo Pungkas Nurin Wah, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Asfi Warman Adam membenarkan keberadaan naskah supersemar yang berasal dari Jawa Timur tersebut Asfi mengakui dirinya juga pernah diperlihatkan lembar supersemar oleh putra seorang kiai di Surabaya Seperti halnya penuturan Nurin Wah, Asfi menjelaskan, pada tahun 1966, Sujono Humardani yang kala itu menjabat asisten pribadi Soeharto mengantarkan supersemar kepada sang kiai untuk mendoakan pengemban surat tersebut Surat itu ditinggalkan, kemudian oleh pemilik rumah dibuatkan figura dan dipajang di ruang tamu Meski surat itu pada akhirnya dinyatakan tidak otentik Imajinasi masyarakat yang berbaur dengan klinik akan berkembang terus kalau pemerintah tidak mendudukan perkara supersemar secara benar Kata Asfi Sampai jumpa di video selanjutnya